Selamat malam, perkenalkan saya Hendro Salam buat Pak Kinanda Tunggal Ika Ini saya sedikit bercerita Berkat pertolongan Kinanda secara spiritual saya sudah dipulihkan Jadi kejadiannya itu berawal di awal Juni Entah kenapa setelah saya selesai pijat Kondisi badan saya ngedrop selama lebih kurang satu bulan Setiap malam demam, tengah malam keluar keringetan Hingga pada suatu ketika kok saya punya feeling ini penyakitnya aneh ini Nah, akhirnya saya kontak dengan Pak Kinanda Singkat cerita dari Teleponan doang via WA Terus Tidak lama kita video call Pak Kinanda lihat muka saya sudah sangat pucat Dan dia bilang saya kena gebuk Jadi penyakit yang saya derita ini Satu, serangan secara spiritual Yang kedua, imun saya ngedrop hingga Terhantam lah level saya Level saya ini mengeluarkan kantong nanah Kalau bahasa medisnya namanya abses herpa Nah, jadi kembali ke Pak Kinanda Kita ngobrol secara video call Ngobrol lebih kurang 2-3 jam Dari muka saya pucat Kita ngobrol Sampai muka saya segar kembali Pengobatannya sederhana Dibantu doa Dari lintas Negara Karena posisi saya di Jakarta Posisi beliau ada di Hongkong Nah Dari sana saya rutin Ikutin sarannya dari beliau Hingga akhirnya saya mulai pulih Dicek ke rumah sakit Saya Mengecil Kantong itu Dan akhirnya Saya baru sempat memberikan testimoni Dan ini asli Terjadi Pak Kinanda sering menghubungi saya Untuk tanya kabar Kondisi Kirim foto Dan akhirnya saya sudah pulih Nah, 90% lah Jadi Secara spiritual itu Benar-benar terjadi Dari saya yang pucat Dalam 2 jam Saya disutip energi Dari Pak Kinanda Kembali normal Seger lagi Dan mengikuti Pengobatan alternatifnya Ya Terima kasih banyak Wak Kinanda Mohon maaf Testinya ini agak Lama Berbenah-benah dulu Ya Jadi Jangan ragu Jangan sungkan Beliau ini Baik hati Dan mau menolong Ya Terima kasih banyak Selamat malam Terima kasih telah menonton 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 lagi bersama saya disini dalam konten kita untuk para fans sahabat Kinada dan para viewer Kinada Tunggal Ika ada satu kisah ya konten kali ini ada satu cerita nyata fakta ya tidak ada settingan ataupun rekayasa ada dimana satu kawan atau kerabat baik juga pasien jadi ada minta bantuan kepada saya orang tersebut orang ini bernama Hendro saya buat konten ini juga sudah ada atas izin dari yang terkait yang bersangkutan ini juga untuk bisa menambah wawasan pengetahuan untuk para pemirsa sahabat Kinada Tunggal Ika yang menonton video saya ini kenapa demikian karena ini menambah pengetahuan kita khususnya dalam segi supranatural penyakit-penyakit yang memang tidak logis juga penyakit yang di luar medis ini ada nyata penyakit-penyakit ini kita tidak bisa bilang penyakit ini bohong-bohong tahayul atau cuman apa bahasanya itu tidak benar penyakit ini memang ada penyakit non-medis sebutannya penyakit non-medis ini banyak sumber bisa terkena dari unsur serangan santet orang bilang ada orang kontel terus ada teluh apa macamnya banyak lah seperti itu nah ada satu pasien saya juga sahabat baik saya yang pertama Andrew kita sebutnya Andrew tidak apa-apa ya saudara Andrew jika kamu mendengar atau menonton video ini jadi ada satu kisah dia sakit dia lumayan sakit kronis dia mempunyai sakit yaitu ada kandungan kantung nanah di levernya nah dia rasakan sudah awalnya itu sekitar bulan Juni dia sudah merasakan ada sebulan 40 hari lebih dia sakit dia sudah berobat sampai badannya sudah pucat kurus habis berat badannya turun sampai di satu ketika dia menghubungi saya karena dia merasa dia kenal saya dan dia merasa ada yang tidak wajar penyakit yang dialami ini walaupun itu medis kenyataannya medis karena pas dicek ada sakit kantung nanah di levernya tiba-tiba seperti itu nah sudah begitu dia kabarin saya kita lewat whatsapp komunikasi saya tanya sakitnya gimana kronologinya gimana nah akhirnya dia cerita dia tiap malam itu kurang lebih sebulan di awal itu dia sangat menderita tidak bisa makan enak ya tidur tidak bisa enak tidur jadi dia keringat tiap malam itu anehnya sekitar jam 12 sampai jam 2 lah sampai jam 2 jam 3 itu selalu keringat tiap malam meriang berkeringat basah mandi keringat seperti itu dan anehnya lagi ditambah ada efek-efek atau semacam sakit yang dia merasa ini gak wajar kenapa selain dia berkeringat tiap malam itu dia ada suka semacam melihat sesuatu-sesuatu yang bisa dibilang ya kayak penampakan kadang dia ditambah ada kegelisahan yang memang tidak wajar gelisah bukan banyak pikiran bukan ini gelisah seperti ada gangguan baik seperti itu akhirnya dia konteks saya dan akhirnya dia sudah sampai sekarang posisi dia dia sudah pulih dia sudah sembuh bagaimana mau tahu cerita kelanjutannya ya saksikan terus jangan disikit karena ini ada sangat penting menambah menambah wawasan pengetahuan kita oke ini ada salah satu pengakuan dia testimoni dia dia sudah sembuh dan pulih dari sakit dia yang alami selama kemarin kurang lebih sebulan lebih itu ya dia tersiksa ya mari kita dengarkan pengakuan dari pasien saya ini ya simak selamat malam perkenalkan saya Hendro salam buat Pak Kinanda Tunggal Eka ya ini saya sedikit bercerita berkat pertolongan Kinanda secara spiritual saya sudah dibulihkan jadi kejadiannya itu berawal di awal Juni entah kenapa setelah saya selesai pijat kondisi badan saya ngedrop selama lebih kurang satu bulan setiap malam demam tengah malam keluar keringetan hingga pada suatu ketika kok saya punya feeling ini penyakitnya aneh ini akhirnya saya kontak dengan Pak Kinanda singkat cerita dari telponan doang via WA terus gak lama kita video call Pak Kinanda lihat muka saya sudah sangat pucat dan beliau bilang saya kena gebuk jadi penyakit yang saya derita ini satu serangan secara spiritual yang kedua imun saya ngedrop hingga terhantam lah level saya level saya ini mengeluarkan kantong nanah kalau bahasa medisnya namanya abses herpa nah jadi kembali ke Pak Kinanda kita ngobrol secara video call ngobrol lebih kurang 2-3 jam dari muka saya pucat kita ngobrol sampai muka saya segar kembali pengobatannya sederhana dibantu doa dari lintas negara karena posisi saya di Jakarta posisi beliau ada di Hongkong nah dari sana saya rutin ikutin sarannya dari beliau hingga akhirnya saya mulai pulih di cek rumah sakit saya mengecil kantong itu dan akhirnya saya baru sempat memberikan testimoni dan ini asli terjadi pakin anda sering menghubungi saya untuk tanya kabar kondisi kirim foto dan akhirnya saya sudah pulih 90% lah jadi secara spiritual itu benar-benar terjadi dari saya yang pucat dalam 2 jam saya disubtik energi dari pakin anda kembali normal seger lagi dan mengikuti pengobatan alternatifnya ya terima kasih banyak pakin anda mohon maaf testinya ini agak lama berbenah-benah dulu ya jadi jangan ragu jangan sungkan beliau ini baik hati dan mau menolong ya terima kasih banyak selamat malam nah barusan sudah kita dengar itu adalah pengakuan langsung nyata fakta yang dialami juga dari pasien saya nah Hendro sekarang dia sudah pulih dia bisa bekerja kembali dia sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya yang sebelumnya dia sangat tersisa jangankan dia mau keluar rumah jalan selangkah dua langkah aja itu sudah sangat sakit dia terasa karena dia ada liver ya ada kantung nanah jadi di rumah sakit itu dia ada tiga 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 suntikan sedot disedot gitu nanahnya itu muncul kantung nanah sebesar ya sebesar berapa senti ya seperti itu nah itu artinya kalau kata dokter itu ada bakteri nah seperti itu dalam bahasa medikalnya itu abses abses seperti itu ya nah itu sebelumnya dia tidak ada kronologi penyakit dia sehat sehat saja dia selalu rawat kesehatan dia dia body check apa dia normal nah seperti yang tadi kita dengarkan dia cerita selesai dia habis urut tuh tiba-tiba dia terasa aneh macem-macem nah itulah awal-awal dia sudah mulai terkena gangguan misalnya gangguan gaib atau imbas dari efek yang santet ya seperti itu kenapa saudara ini bisa terkena penyakit seperti ini saya mau jelaskan dulu jadi dia ini ada satu talenta juga dia bisa punya indigo juga bisa nerawang lah si Pak Hendro ini saya jujur saya kenal dia di suatu ketika dia niat baik terhadap seseorang dia mau menolong orang itu dia memberi nasihat dia menerawang orang yang sakit terkena santet itu dia ada teman baiknya dia mau mau rencana mau kasih tau begini 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 inilah kawan-kawan sahabat kinanda buat kalian yang memiliki talenta atau bisa nerawang mau bisa nerawang yang hebat yang kuat atau yang baru-baru bisa punya kemampuan saran saya jangan mau terjun atau sampai mau seperti mau mengatasi mau mengobati ya karena ini ada efek buat ke diri sendiri jika kita ilmu kita itu belum seberapa atau belum mampu jangan jangan kita sok tau itu aja karena ini adalah salah satu reaksi nyata efek dari hal-hal yang seperti itu karena waktu itu saudara Endro ini dia mau membantu orang dia niat baik dia mau coba nerawang dia hanya sebatas menerawang aja belum sampai dia mau mengobati apa enggak dia hanya menerawang karena dia mencoba mentelusuri sakit santetnya ini kenapa korban ini seperti itu nah setelah itu jarak seminggu dia setelah menerawang membantu kawannya itu dia ada timbul terjangk ya kayak muncul penyakit aneh ini itu kalau saya jelaskan secara pandangan supranatural itu dia kena imbasnya kenapa karena di satu sisi dia tersedot energi dia terus dia juga belum mampu untuk melawan dari si korban yang kena santet ini dia mencoba untuk menerawang menerawang ya pada akhirnya spirit yang di dalam tubuh korban kena santet itu ya dia merasa terusik akhirnya dia diserang lah karena dia merasa spirit ini adalah musuh si Pak Hendro ini mau mencoba mencari tahu apa seperti itu yang gaib itu tahu gitu akhirnya dia dikena imbasnya seperti itu akhirnya dia timbul lah kena penyakit begini ya memang kalau bisa bilang mungkin dia kena apes lah kena sial ya awalnya dia percaya gak percaya ya tapi semakin dia diamkan dia ikutin berobat medis aja semua modis berobat medis dokter itu awalnya dia gak ada perubahan makin sakit makin parah dan makin mengalami gangguan-gangguan yang tidak normal dan tidak logika seperti itu akhirnya saya langsung video call di awal itu saya video call panjang lebar saya cerita saya tanya secara tidak langsung saya sudah membantu dia walaupun hanya video call jadi posisi kita saya kasih tau dulu posisi kita ini adalah long distance jarak jauh jadi pengobatan yang saya bantu dia ini jarak jauh saya di Hongkong posisi sekarang saya tinggal di Hongkong dan saudara yang lo ini tinggal di Jakarta Indonesia jadi jauh long distance pengobatan jarak jauh saya bantu dia dan alhasil dia sudah bisa pulih dan sembuh sekarang tidak usah lagi ada merasa sakit apa yang dia berita dia sudah bisa kerja dengan dengan puji Tuhan amin alhamdulillah dia sudah bisa kerja dengan baik cari duit sekarang tadinya sangat tidak bisa apa-apa tidak berdaya dia hanya bisa makan tidur ya hanya bisa merasakan rasa sakitnya tiap hari awalnya balik lagi tadi saya video call dulu tanya dia chronologi dia konsul selama 3 jam itu saya ada transfer energi artinya ini saya ada membersihkan energi secara virtual atau juga disebut juga video call itu saya bisa lakukan karena saya melalui tatapan mata dia dan juga melalui perantara wajah dia secara keilmuan supernatural saya menggunakan bisa dibilang saya punya leluhur saya minta bantuan jadi walaupun saya disini yang gaib leluhur itu bisa tanpa dimensi tanpa waktu itu bisa ke langsung ke badan dia untuk dibersihkan seperti itu nah itu jarak 3 jam itu dia sudah tidak pucat lagi sudah segar mukanya sudah terlihat seperti orang yang ada kesembuhan secara tidak langsung mukanya sudah merah seperti itu tidak sebelumnya itu pucat mukanya sebelumnya itu parah pokoknya sakitnya itu nah setelah itu saya langsung kasih metode-metode yang dia harus lakukan disana seperti saya suruh dia pasang dupa itu saya suruh dia pasang dupa saya suruh dia suguhkan kopi kopi pahit apa seperti itulah juga saya kasih metode-metode tradisional menurut kebudayaan saya kita orang dayak juga saya gunakan daun sirih saya suruh treatment dia disana saya suruh dia minum konsumsi air sirih apa macamnya juga saya suruh dia tempel metode tempel semacam daun sirih yang sudah ditumbuk itu ya saya suruh tempelkan dia disana yang macam juga saya suruh lainnya sambil saya disini bantu doa siang dan malam sesuai dengan kemampuan bakat talenta saya di bidang supernatural seperti itu saya juga ada ritual kan dia dengan jarak jauh seperti itu ya alhasil sekitar satu bulan lewat lah ya itu dia ada kabarkan saya kembali ya dia kirim video audio tadi lewat whatsapp ya dia terima kasih dia memberikan pengakuan testimoni juga untuk bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk para penonton fans sahabat kinana tunggalika bahwa disini singkat cerita penyakit non medis itu ada dan tidak selalu kita ketahui penyakit non medis ini adalah penyakit yang tidak normal yang tidak dapat di cek di kedokteran salah ada beberapa model dan beberapa level tingkat kemampuan dari ilmu santai saya ulangi ya jadi kalau macam yang saudara Hendro kena ini ini termasuk kategori level santetnya ya sudah kategori bisa level tinggi juga kenapa karena dia kena imbas level tinggi karena dia bisa menimbulkan sakit medis di cek dokter ya kita terungkap kita punya penyakit medis penyakit jantung tiba-tiba penyakit kanker setruk lumpuh atau macam apa saja penyakit kepala seperti ditusuk-tusuk sakit atau banyak macamnya intinya penyakit medis itu bisa ditimbulkan dari santet itu sendiri selama ini kan juga beredarnya hanya tahu penyakit santet itu jika gak kedeteksi di dokter kedokteran rumah sakit kalau misalkan itu gak ada sakit tapi sakit nah itu baru kena penyakit santet nah itu gak juga salah juga itu ada lagi bedanya disini nah yang pernah penyakit medis juga ketahuan di kedokteran di rumah sakit dia udah sakit apa misalkan tumor kanker yang macam saudara Hendri ini kena kantung benjolan ada kantung nanah di levernya itu kan secara nyata itu di medis ketahuan ada penyakit nah itu jelas gitu ada juga disini disebabkan oleh santet jangan kalian jangan kalian ini selama menilai selama ini menilai itu gak ada kayak gitu ada tuh kenapa bisa demikian itu tergantung dari praktisi atau dukunnya yang memberikan ilmu ini levelnya kan ada tingkat levelnya kalau santet seperti itu seperti itu para fans dan sahabat kena datung galika buat penambah pengaturan kalian juga jangan lupa bantu juga video saya ini subscribe like dan share ya untuk kalian yang mau membantu saya tapi kalau tidak ya gak apa-apa gitu saya senang sudah bisa berbagi kepada publik kekian dan terima kasih selamat menikmati